Tata terbelakang Pak Was sebagai dikabar reskrim, lalu kemudian di BNN yang terkenal dengan mengurai benang kusut di beberapa bidang lah. Apakah itu yang menjadi memang ditugaskan, dibisikkan oleh Pak Jokoik? Sebenarnya semenjak saya kurang lebih satu bulan menjadi dirut bulog, saya mulai membaca, memetakan kondisi bulog yang sebenarnya kayak apa. Bagaimana Indonesia bisa menjadi pangsa pasar yang bagus, salah satunya adalah dibunuh produksinya. Bulog itu hanya punya 6% jaring pasarnya. 6%? Ya, 94% itu dikuasai jaring-jaring kartel-kartel ini. Karena masyarakat tidak mampu, jangan dia sudah menderita ditambah menderita lagi. Dalam kepemimpinan Pak Buas, apa yang masih menjadi problem terkait dengan ketahanan pangan sekarang? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, Cerdas dan Bernas. Sosok yang satu ini lekat dengan kontroversi. Tetapi justru karena itulah dia ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin sebuah perusahaan umum badan urusan logistik atau perum bulog. Ya, dia adalah Budi Waseso atau yang kita kenal dengan Buas. Nah, di tengah, di tangan Buas, maka bulog kemudian ingin diberantas dari kartel-kartel dan kerjasama-kerjasama yang tidak baik. Selain itu, juga banyak inovasi-inovasi yang ingin dilakukan dan sudah dilakukan oleh bulog. Itulah kenapa bulog mendapatkan rupa-rupa penghargaan. Tapi masih ada lagi mimpi yang utama yang ingin dicapai oleh bulog. Apa mimpi itu? Yuk ikuti Newsmaker kali ini dengan Buas, Cerdas dan Bernas. Yuk! Sobat Medkom, di sebelah saya sudah hadir Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Budi Waseso atau yang akrab dipanggil Pak Buas. Apa kabar, Pak? Baik. General ini saya sebut ya. Sampai kopinya pun kopi general. Jadi, di tengah situasi seperti sekarang, Pak Buas kayaknya sudah mulai relax ini. Memimpin bulog, kayaknya mulai, karena sudah mulai tenang atau sudah mulai aman, terkendali, atau bagaimana? Kalau kita bekerja itu semua harus relax, harus tenang, tidak pakai pemikiran-pemikiran negatif, harus positive thinking kan? Positive thinking. Oh iya harus, itu kan supaya juga sehat, kuat. Betul, jadi ini modal dan optimisme ya? Iya, harus. Orang harus punya optimis. Untuk ke depan harus optimis selalu. Itulah yang membuat kemudian, saya membaca beberapa artikel tahun 2019 ini, beberapa kali Bulog menerima penghargaan. Salah satunya adalah inovasi digital misalnya. Iya. Sebagai inovasi terbaik, perusahaan terbaik untuk pergudangan. Sebetulnya apa sih, Pak, yang mula-mula Pak Buas terapkan sehingga, oh akhirnya memanen hasil seperti ini? Ya kita kan harus belajar ya, untuk perkembangan internasional. Bahwa sebenarnya kita harus akui bahwa gudang yang ada di Bulog ini masih sangat konvensional. Sehingga kita ini ya tidak mungkin seperti ini ya, karena kita ini kan saingannya kan internasional. Dan kita masih mengacu pada saat Bulog dulu, mulai berdiri, sampai hari ini sistem gudangnya seperti itu. Dan sekarang juga kan semua harus serba digital. Ya kan, memang harus. Nah yang lalu, saya tidak bisa mengontrol beras, karena saya tidak memanfaatkan teknologi itu. Ya kalau hari ini, seluruh Indonesia bisa saya kontrol berasnya, kondisinya, jumlahnya, termasuk asalnya beras dari mana. Oke. Nah ini kan hanya bisa digunakan dengan menggunakan teknologi digital. Ya. Ya, itu seperti itu. Semua kita sekarang bangun secara menyeluruh. Itu awalnya kapan itu, Pak, presisnya? Sebenarnya semenjak saya kurang lebih satu bulan menjadi dirut Bulog, saya mulai membaca, memetakan kondisi Bulog yang sebenarnya kayak apa. Ya, ya. Terus saya bandingkan dengan ancaman, ya kan, terus apa yang harus saya lakukan dengan ancaman atau apa yang diinginkan oleh bangsa pasarnya ya, atau keinginan masyarakat. Itu sebenarnya yang saya lakukan, saya berpikir, sehingga saya harus lakukan perubahan-perubahan di antaranya itu. Nah, hasilnya itu kan. Bulan Maret lalu menerima penghargaan dari ITEC, majalah ITEC. Ya. Saya juga melihat lagi inovasi terbaru ini. Kokun. Menyimpan beras sampai satu tahun, kemudian setelah dibuka ternyata kondisinya masih sama dengan ketika awal disimpan. Ya, betul. Nah, itu mulanya gimana? Ya, karena gini, kita kan belajar. Penemuan-penemuan saya pada saat saya di BNN dulu, saya melihat ketahanan pangan yang ada di negara-negara lain di antaranya di Cina dan Jepang. Oh, oke. Ya, mereka menggunakan sistem itu, ya. Di beberapa negara menggunakan seperti itu. Ya, ya. Sehingga beras-beras yang menjadi cadangan pemerintah, itu dapat tersimpan dengan jangka waktu yang lama. Nah, itu yang terus kita terapkan, kita dicoba di sini. Ya. Karena itu kan harus dinilai untuk satu tahun. Betul. Ternyata setelah satu tahun, kita buka, kondisinya memang betul-betul bagus. Ya, beberapa pekan lalu atau beberapa waktu yang lalu. Ya, karena memang baru satu tahun. Betul. Dari yang kita percobakan, memang harus satu tahun baru bisa kita nilai. Dan hasilnya memuaskan itu ya? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Dan ini yang nanti akan ditambah lagi setelah? Ya, tentunya ya. Karena gini, bila mana di daerah-daerah tertentu yang pada akhirnya menjadi bubble stock kita, yang tidak mungkin dengan waktu relatif cepat bisa terserap atau digunakan, maka kita akan disimpannya dengan model itu. Dan itu kan ya khusus untuk menyimpan jangka panjang. Kalau jangka pendek kan justru tidak perlu. Tidak perlu, memang. Sekarang kita bicara juga yang soal jangka pendek. Ya. Kaitannya dengan ketahanan pangan, Kaitannya dengan penyerapan padi dari petani. Ya. Dalam kepemimpinan Pak Buas, apa yang masih menjadi problem terkait dengan ketahanan pangan sekarang ini? Sebenarnya, sebenarnya tidak perlu ada problem ya. Karena kita kan memproduksi pangan ya. Ya. Dan negeri petaninya sudah ada. Ya kan, lahannya ada, produksinya ada. Ya. Hanya kita bagaimana memanage ya. Memanage pangan itu sendiri. Ya. Sehingga tidak menjadi permainan atau kepentingan-kepentingan daripada kelompok. Ya. Atau tanda kutip mafia-mafia itu yang saya akhirnya merusak tata niaga pangan itu. Karena mereka kan berharap kalau Indonesia dipermainkan, maka tidak terjadi ketahanan pangan. Ya. Dengan kegelisahan pangan dari lingkungan masyarakat, maka akan terjadi kegelisahan yang pada akhirnya mereka berorientasinya mendatangkan. Mendatangkan berarti import. Ya. Nah, dengan kita import, maka kita akan mematikan pertanian kita. Betul. Karena semangatnya pertanian sudah tidak ada. Karena apa? Persaingannya kan luar biasa. Ya. Dan Indonesia ini dijadikan pangsa pasar untuk negara-negara yang memproduksi pangan. Karena jumlah manusianya banyak. Konsumsinya juga banyak. Ya. Pasti manusia kan butuh pangan. Ya. Nah, bagaimana Indonesia bisa menjadi pangsa pasar yang bagus? Ya. Salah satunya adalah dibunuh produksinya. Yaitu bagaimana petanianya ini dilemahkan. Bahkan pada akhirnya Indonesia diharapkan tidak memproduksi pangan. Kalau demikian, maka negara-negara yang memproduksi pangan ini punya paksa pasarnya di Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya kita harus antisipasi. Salah satunya itu. Nah, itu kan apakah itu faktor dominan? Jadi yang menyebabkan kemudian harga sering naik, tinggi, tidak jelas. Oh, tidak juga. Justru ini yang menjadi dominan itu kan karena ada tata niaga peraturan atau ketentuan penggunaan-penggunaan atau peredaran sembilan bahan pokok ini yang dikuasai dengan pasar bebas. Nah, sehingga kan disini ada beberapa yang menguasai, tanda petik yang saya bilang tadi kartel. Dia bisa mempermainkan harga, bisa mempermainkan supply-nya, karena dia menguasai pasarnya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Bulog pada saat itu. Nah, hari ini kita sudah mulai bekerja. Dan kebetulan kan sudah ada peraturan pemerintah juga kan yang mengatur soal itu, nomor 13 tahun 2016, kalau tidak salah. Yang kemudian memberikan perluasan Bulog untuk melakukan tugas-tugasnya. Betul, betul. Nah, terkait dengan tadi masih saya tertarik dengan itu. Kan latar belakang Pak Puas sebagai dikabar reskrim, lalu kemudian di BNN yang terkenal dengan mengurai benang kusut di beberapa bidang lah. Apakah itu yang menjadi memang ditugaskan, dibisikkan oleh Pak Jokowi ketika mengatakan Pak? Iya, di antara iya, karena kan gini, kenapa terjadi itu tentunya itu ada kerjasama. Tumbuhnya mafia itu kalau tidak ada permainan di dalam juga nggak mungkin. Karena mereka tidak mungkin bermain kalau tidak berikan peluang, kesempatan. Nah, kesempatan peluang itu ada saja di dalam, di dalam tubuhnya. Ya, kita bicara oknum ya, maka itu yang harus kita beres juga, kita perbaiki, kita benahi. Nah, dari dalam, memulai dari dalam, kalau sampai saat ini sudah berapa persen itu Pak? Presentasenya saya tidak tahu, yang jelas gini. Saya ingin bulog itu bersih clear betul, karena ini masalah pangan bagi saya kan penting ya. Nah, ini soal kehidupan. Nah, bulog ini adalah ya abdi negara, bagian dari abdi negara, karena dia adalah bagian dari negara yang menjamin ketersediaan pangan. Ya kan? Berarti ini soal hidup matinya masyarakat, bagian itu ya. Maka betul-betul harus manusia-manusia yang handal dan punya integritas menurut saya. Ya, makanya ini saya bangun manusia yang handal dan punya integritas diri. Karena kalau dia tidak sanggup menjadi abdi negara, maka ya harus mundur. Makanya selama saya memimpin ini sudah 68 anggota saya yang saya tegas, tidak tegas. 68 anggota bulog. Rata-rata kenapa aja sama mereka? Ya, macam-macam. Macam-macam. Karena tidak... Umumnya bermain gitu ya? Ya, umumnya mereka memperlakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan ketentuan. Bekerja sama dengan kelompok-kelompok luar yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, tapi merugikan untuk bulog dan negara kita. Ya, sudah orang-orangnya gitu ya tidak perlu lagi ada di bulog. Oh. Ya kan? Nah, sekarang persoalan tadi. Itu kan persoalan bagaimana menata harga ketahanan pangan. Kalau soal penyerapan dari petani, seperti apa sekarang? Justru kita berupaya semaksimal mungkin. Karena petani bagaimanapun, mereka harus ada kepastian harga. Ya kan? Terus diserap, pasti. Karena dia kalau tanpa ada jaminan itu, mereka tidak akan mau lagi bertanam. Kalau dipermainkan harganya. Ya, betul. Nah, justru peran bulog salah satunya itu kan untuk menstabilkan jaminan bahwa petani produknya dibeli. Dibeli. Laku. Ya. Karena petani hanya tugasnya memproduksi, setelah itu dia nggak tahu jualannya bagaimana, bukan urusan dia. Yang penting dia produksi. Nah, sekarang kan tanggung jawab pemerintah diantaranya kan bulog. Ya. Yang untuk menyerap. Betul. Nah, tapi bagaimanapun bulog juga tidak bisa sendiri. Karena produksi tani, pangan, kalau berlimpah itu harus ada peran kementerian lembaga lain. Di antaranya, menteri perindustrian banyak. Ya, mengolah bahan pangan atau itu menjadi yang lain. Jadi, bahan-bahan industri, pangan. Betul, betul. Ya kan? Menteri perdagangan, itu menjadi bahan-bahan untuk kualiti ekspor. Ya. Ya kan? Ya. Menteri pertanian sudah tadi membuat petani ini memproduksi dengan maksimal dan baik kualitas. Ya kan? Betul, menteri kooperasi juga harus melakukan hal-hal sesuai dengan bidangnya. Terus menteri UMN, ya kan? Nah, itu juga untuk kurnya, pembiayaan. Ya kan? Bulog yang ikut menyerap, sebagiannya. Nah, kalau ini semua ditangani secara sinergi, maka tidak ada lagi persoalan-persoalan pangan. Produksi-produksi pangan, termasuk masalah-masalah petani sendiri ya. Jadi, petani punya jaminan. Betul. Ya, itu yang paling penting. Ada garansi mereka tetap bisa hidup berkelanjutan. Ya, itu yang harus kita pikirkan sih. Nah, kemampuan Bulog selama ini kan paling tinggi kan sekitar 9 persen, Pak. 9 atau 10 persen. Kemampuan apa, Pak? Kemampuan dalam menyerap, membeli gabah dari petani. Ya, sebenarnya bukan besar-kecilnya penyerapan, tapi jaminan ya. Gini, bila mana pasar itu bisa menyerap dengan nilai yang lebih tinggi. Karena kita ada HPP-nya ya. Ya, betul. Nah, kalau bisa di atas itu, maka kita lepas dengan pasar bebasnya. Supaya diserap oleh pasar. Oh, tidak soal itu ya? Ya, tidak soal. Karena menguntungkan petani. Menguntungkan petani, kita nggak boleh juga kan. Ya, ya. Tapi dikala dia jatuh, maka tiba-tiba HPP. Kita yang ambil dengan harga HPP. Sehingga petani sejatera. Ya. Tapi kita juga harus sebanyak mungkin menyerap dari produksi petani kita untuk CBP. Sedangkan pemerintah ini. Ya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Jadi kita stok maksimal. Ya. Aman. Ya kan? Ya kan? Pertani bisa juga memproduksi terus. Dengan harga yang di luar juga bagus. Nah, di awal, waktu awal-awal Pak Buas naik menjadi, ini kan sempat mengkritik pola-pola operasi pasar. Ya. Operasi pasar. Sebetulnya maksud dari kritik waktu itu apa Pak Buas? Sebenarnya begini, karena operasi pasar itu, bulog tidak punya pangsa pasarnya. Tidak punya jejaring pasar. Karena bulog itu hanya punya 6 persen jaring pasarnya. 6 persen? Ya. 94 persen itu dikuasai jejaring-jaring kartel-kartel ini. Betul. Ya, itu yang pernah. Nah, bagaimana negara mau menata atau menguasai ini, mau stabilkan ini kalau kita tidak punya pangsa pasar. Pada akhirnya, pada akhirnya, kita operasi pasarnya, beras kita diambil oleh pihak ketiga. Ya kan? Ya, betul. Harganya mereka yang menentukan, maka tidak terjadi kestabilan harga atau turunnya harga, enggak kan? Ya, ya. Kita tidak punya pasar. Ya, ya. Ya kan? Karena yang kita menguasai 6 persen, apa pengaruhnya 6 persen? Ya. 90 persen ini yang dominan. Ya, betul. Nah, justru itulah kita tidak bisa, kita harus meraih. Karena kita kan negara. Ya. Negara itu harus menguasai semuanya, gitu. Terutama masalah pangan. Betul. Nah, ini yang sekarang, pelan-pelan saya kikis, saya kikis ya, saya lawan terus, supaya itu nanti pada akhirnya, peran negara lah yang tampil. Karena negara harus hadir. Itu yang buktinya. Jadi, bentuk negara hadir adalah salah satu di antaranya itu mengikis itu ya? Betul. Jadi, akar masalahnya dituntaskan dulu, baru kemudian actionnya seperti apa. Ya, itu. Termasuk waktu itu Pak Buas punya ide membuat beras dalam kemasan, produk-produk dalam kemasan. Hasilnya kita lihat di sini. Ya, ada. Ini malah ada bekatul lah, mas. Ya, beras renceng. Beras renceng. Itu kan saya buat itu sebenarnya dalam rangka pemahaman saya ketahanan pangan. Karena beras itu pada akhirnya nanti ada di warung-warung. Saya hanya berpikir, tadinya berangkat dari berpikir, coba kalau kita ada di warung-warung di dekat rumah-rumah kita. Kita cari kopi ada, cari gula ada, cari sampo, sabun malah ada. Coba cari beras ada nggak? Ya, beras harus di toko beras. Coba di warung-warung kecil-kecil kan nggak ada. Padahal kebutuhan pokok kita adalah beras. Nah, kalau tadi beras renceng bisa sampai ke warung-warung kecil, artinya ketahanan pangan bisa tercapai. Kenapa? Masyarakat sudah merasa aman karena beras itu ada di mana-mana. Di warung-warung kecil, di sekitaran rumah-rumah, di kios-kios, ya kan? Nah, itu artinya tempat dimanapun, di desa-desa, bahkan mungkin di tempat kos-kosan, semua sudah aman. Lebih mudah gitu. Ya, lebih mudah artinya tidak mungkin bisa dipermainkan oleh kartel. Dibilang beras akan hilang, akan mahal, akan nggak tuh, harganya tetap segitu. Dan ada gitu. Ada, harganya tetap segitu dan ada. Selalu siap sedia. Dan itu distribusinya langsung ke warung ya? Iya. Jadi tanpa melalui proses-proses yang berbelit, dia bisa. Nah, sekarang sistem pendidibusian itu sekarang saya sudah kerjasama di antaranya dengan e-commerce itu. Ya. Nah, itu kita distribusikan bagi siapa yang pesan langsung kita drop. Kita pesan kita drop. Jadi mudah. Nah, kalau tadi bicara soal awal-awal waktu berhasil renceng kan Pak Buas juga sempat dikritik gitu. Iya. Beberapa orang mengkritik, ngapain sih Pulau sebuah perusahaan negara yang sangat besar begitu kok ngurusi yang renceng-renceng begitu-begitu. Itu bukan solusi katanya begitu. Nah, terhadap kritik-kritik seperti ini gimana? Nggak apa-apa. Karena kritik itu saya kira bagus ya. Orang kalau tidak dikritik kan nanti merasa pembenaran dia paling benar. Nah, tapi kan kalau ada yang mengkritik maksudnya baik tapi mungkin belum paham maksud dan tujuannya. Tadi kalau sudah tahu. Dan buktinya kan beras itu salah satu produk bulog yang mendapatkan penghargaan. Bahkan sekarang hampir seluruh wilayah, dari seluruh kabupaten, itu sampai provinsi mengharapkan itu segera beredar di wilayah seluruh Indonesia. Ya, terutama di wilayah-wilayah kos-kosan, wilayah-wilayah apartemen, apartemen yang kecil itu banyak yang membutuhkan itu. Nah, selain itu kan ada juga produk-produk bulog yang misalnya kayak ada beras untuk yang beras sehat dan seterusnya. Apakah ini semata-mata untuk menjawab tudingan bahwa selama ini ada stigma, ada cap bahwa beras bulog itu selalu buruk? Produk-produk bulog tidak kompetitif lah bulog itu. Apa seperti itu atau gimana sebetulnya awalnya? Oke, memang sementara dulu, dulu memang bulog pernah mengeluarkan produk-produk yang bermutu rendah. Tapi dulu, tapi itu dulu juga diciptakan. Supaya bulog lemah, maka pasarnya diraih oleh pasar-pasar bebas. Nah, hari ini pun masih disuarakan image yang dibangun adalah bulog seperti itu masih. Supaya apa? Kepercayaan bulog tidak didapatkan dari masyarakat. Padahal kan kita lihat sendiri, walaupun kita sudah kualitasnya bagus. Bahkan sekarang saya jawab dengan produk-produk kita yang kualitas. Kita punya produk beras yang harganya sama dengan harga beras Jepang. Iya kan? Artinya harganya lebih wawah, tapi kualitasnya sama dengan harga di... Kualitas setara dengan Jepang. Karena beras yang dijual di Jepang, yang dari Jepang, yang di kita, itu kurang lebih 58 ribu per kilo. Per kilo. Kita bisa menjual 26 ribu per kilo. Kualitasnya setara? Sama. Sama persis? Sama. Dan itu ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini yang memproduksi beras itu. Nah, kita buktikan bahwa itu kita kemas dengan baik, kita pasarkan dengan baik, biar masyarakat memilih. Termasuk ada beras hitam, beras merah, macam-macam. Beras susu, putih susu, kita dapat juga. Nah, itu kita mengangkat, saya mengangkat sumber pangan dengan kualitas pangan, termasuk harkat martabat petani. Bahwa kita itu punya kualitas loh, memproduksi beras, jangan dianggap beras-beras kita jelek. Nah, itu. Nah, Pak Buas ide-ide seperti ini dari mana? Pak Buas kan nggak punya pengalaman di korporasi. Iya, iya. Nah, tiba-tiba muncul ide untuk seperti-seperti itu, awalnya dari mana? Ya, karena saya ini terbiasa hidup sebagai abdi negara, pengabdian itu kita harus berpikir inovasi untuk negara bangsa kita gitu. Jadi, berbuatlah untuk kepentingan yang bagus, untuk kepentingan masyarakat kita, untuk negara kita. Kan kreativitas bisa dibangun. Ya, pemikiran itu kalau kita mau inovasi bisa, apapun bisa. Nah, termasuk terinspirasi dari katanya kakeknya Pak Buas juga petani gitu. Oh iya, iya. Ya, memang kakek saya itu petani dipati itu, petani dulu punya padi juga. Yang sekarang juga sudah hilang varitas padi itu ya, karena itu kan rojolele, itu kan ya, itu juga dulu dari daerah kampung saya. Yang hari ini sudah mulai hilang. Karena apa? Ya, bersaing dengan varitas-varitas lain yang singkat mudah. Kalau yang beras yang asli itu kan, dari lokalan itu kan memang waktunya lama. Tapi kualitasnya luar biasa. Nah, saya belajar dari itu. Nah, saya juga bangga karena dulu kakek saya itu kalau panen, tidak langsung bisa habis, disimpan di lumbung kan, bisa bertahan setahun dua tahun malah. Dengan gabah itu kan, kita kalau mau makan ditumbuk dulu di alu itu kan. Nah, begitu beras sehat, segar. Nah, sekarang lagi saya terapkan juga, next, bulog itu salah satunya adalah menyerap gabah dan menyimpan gabah. Dalam kondisi gabah yang kering, yang dari petani, bukan dalam bentuk menyimpan beras. Nah, ini yang kemudian menjadi orang menangkapnya kembali. Jadi, sebetulnya ini inovasi atau kontroversi? Saya kira kita harus belajar, walaupun itu kita belajar dari yang masa lalu. Faktanya, di beberapa negara juga menyimpannya untuk jangka waktu lama, yang sederhana, itu adalah gabah. Ya kan? Kalau sudah jadi beras, kita harus pakai teknologi tadi. Ya. Nah, itu kan berarti kos tadi. Kos, betul. Nah, kalau sekarang kita tidak menggunakan kos lagi, tambahan, berarti cukup konvensional itu. Kan bagus, bagus. Dari petani sudah dalam kondisi kering ya? Ya, nanti kita bantu dengan dryer. Artinya kita jangan pasrah ke petani dong. Kalau gitu kan kita nyusahin petani, tidak membantu petani. Jadi, kita ambil dari petani, kita keringkan lagi dengan dryer kita. Setelah betul-betul kering, kita masukkan dalam gudang kita. Nah, sistem di gudang. Sekarang kan tadi sudah menggunakan digitalisasi dan seterusnya. Beberapa bulan lalu sempat ada kritik dari anggota DPR bahwa masih ada padi yang menumpuk di gudang-gudang. Apakah betul itu? Artinya begini, penumpukan itu satu, memang kita untuk stok. Sengaja ya? Ya. Yang kedua, memang belum bisa distribusikan karena memang pasarnya belum ada. Ini yang sekarang kita raih termasuk BPNT. Ya. Karena BPNT ini kan... Bantuan pangan non-tunai. Non-tunai. Dulu kan rastra, sekarang rastra habis. Ya. Tiga BPNT. Pak Presiden yang akan datang juga membuat program kartu sebako. Ya. Nah, tentunya ini kan pemerintah yang punya program. Dan keinginan Pak Presiden membantu masyarakat kita yang kurang mampu. Ya. Jangan dipakai untuk bisnis. Betul. Nah, kita sebagai bagian dari negara harus bisa membantu itu. Itu mensukseskan programnya Pak Presiden. Ya. Tur untuk kepentingan masyarakat kita yang kecil-kecil ini yang kurang mampu. Jadi kita nanti kita tangani. Makanya kalau kita pasti dapat hilirnya. Ya. Artinya kita nyerap akan lebih banyak. Oke. Ya kan? Kita sudah buktikan. Selama dibawah ke pembinaan saya. Ya. Dua tahun ini kan tidak pernah import beras. Ya. Pada datanya 2004 sampai 2018. Awal. Ya. Kita import. Ya. Betul. Setelah saya sampai di sini, sampai hari ini, insya Allah sampai akhir tahun nanti. Ya. Bahkan saya punya pemahaman 2020 pun belum tentu import kalau cuacanya. Mendukung ya. Mendukung. Ya. Itu aja. Ya. Saya berjamin karena berarti kan bukti bahwa Indonesia ini padi surplus. Ya kan? Harusnya kan kemarin saya kan hampir ekspor. Ya. Tapi tidak jadi. Ya. Sebenarnya bukan. Harus mengamankan dalam negeri dulu? Iya. Bukan itu. Karena lebih memang. Oke. Tapi kan persoalannya sebenarnya bukan tugas saya. Oh ya. Saya hanya memancing kepada institusi yang membidangi itu. Gitu kan? Masa saya ambil alih? Nah harusnya kan malu. Kalau bulog yang ekspor. Karena bulog tidak punya keunangan. Tugas ya. Keunangan. Untuk ekspor. Tapi itu saya pancing. Ya. Ya kan? Masa harus bulog yang ekspor. Ya. Kalau tidak punya malu ya enggak tahu saya. Pak Buas ini kan dikenal. Ya. Meledak dan ini. Is it going aja. Iya. Sebetulnya. Apa sih yang melatar belakangnya? Sehingga Pak Buas mudah saja menyampaikan hal. Ya sudahlah. Memang ini karakter saya atau apa? Oh enggak. Memang kita kan berangkat gini. Kalau kita sebagai abdi negara. Ya. Maka tugasnya lah pengabdian. Buatlah yang sebaik mungkin. Untuk pentingan bangsa dan negara. Bukan berapa yang harus saya dapat. Bukan. Ya kan? Artinya untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. Kita harus jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya kan? Kalau memang beras kita surplus. Kita katakan surplus. Memang itu kok. Faktanya. Ya kan? Kalau divisit. Ya di divisit. Kita cari. Kenapa divisit? Ya kan? Nah pasti ada sebabnya. Kalau ini kita tangani dengan terbuka bersama-sama. Masyarakat petani juga akan mau belajar dong. Jangan sekarang dibiarkan petani dengan konvensional. Bahkan mereka pelan-pelan ingin seperti dibunuh gitu ya. Kenapa? Mereka dibiarkan konvensional. Sehingga tidak bersaing dengan negara-negara penghasil lainnya. Dia bukan jadi kalah berkomotitor. Akhirnya dia dirugikan. Akhirnya semangat gak ada. Tidak ada semangat lagi bertani. Selesai. Akhirnya kita jadi budaya konsultif. Ketergantungan pada negara lain. Bayangkan kalau Indonesia keterangkan pangan. Kita hari ini bisa begini karena apa? Pangan. Pangan. Saya bisa jadi dirut bulu kalau gak makan. Gak mungkin. Hidup aja gak. Apalagi jadi dirut bulu kan. Apalagi makan kita beras. Nah itu. Padahal yang membuat pangan siapa? Petani. Petani adanya di mana? Di desa. Sekarang jaminannya petani untuk hidup layak dari mana? Kalau gak kita yang membuat mereka. Jadi ketahanan pangan itu mestinya memberdayakan petani. Oh iya. Pasti. Pertama ya. Suas pada pangan. Suas pada pangan. Ya kita berpihak kepada petani. Jadi kita selalu menggunakan pangan-pangan kita. Dan pangan itu jangan kita hanya bicara beras. Karena ada kentang, ubi, ya kan? Dan sagu, jagung. Macam-macam. Nah itu yang harus kita berdayakan. Sehingga kita ini tahan pangan. Jadi tidak takut kurang pangan. Ya. Ya kan? Nah kalau kita sudah tahan pangan. Maka kalau kita sangat berlebihan. Kita bisa ekspor. Bisa bersaing dengan negara luar. Bahkan ketahanan pangan kita sudah menyeluruh. Ya. Maka itu yang dinyatakan kedaulatan pangan. Bahwa pangan itu ada di tangan masyarakat. Ya. Wah hebat kita. Daulat. Kita sudah bisa ekspor. Bahkan orang per orang di petani itu bisa ekspor langsung. Wah itu hebat. Potensi untuk menuju kedaulatan pangan itu sebetulnya besar. Besar kalau kita mau serius. Iya. Kalau kita semua mau serius. Artinya begini. Kita potensi lahan sudah pasti terbataskan. Ya betul. Ya kesumburan dan segala macam. Ya. Di negara lain tidak ada seperti negara kita. Tapi kan jumlahnya terbatas itu sekarang. Semakin menyusut. Ya. Tapi kan tidak terus juga kita harus paham. Makanya jangan pertaniannya semakin lama dibunuh dengan arianya juga. Ya. Jadi seluruh aspek dilihat. Ya betul. Ya. Irrigasinya. Ya kan. Bibitnya. Sistem pertaniannya. Modernisasi dan segala macam. Ya. Nah itu harus kita bangun. Ya. Sehingga kita walaupun lahan sekarang yang sisa sedikit ini. Ya kan. Bisa menghasilkan dengan kualitas maupun kualitas. kualitas yang besar. Dengan kita menggunakan teknologi. Ya kan. Ya. Ya. Modernisasi. Ya kan. Nah seperti itu yang harus kita bangun ke depan. Tapi dibangun harus siderikitas antara kementerian lembaga terkait yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi dimulai dari ketahanan pangan dulu kan. Oh ya. Untuk kemudian menuju ke daulatan pangan. Ya. Tapi ketahanan pangan juga harus diciptakan oleh kita. Bahwa kita mulai berpihak kepada petani kita. Akhirnya petani kita kan semangat untuk memproduksi pangan. Ya. Nah proyeksi tahun ini. Ya. Hingga akhir tahun. Seperti apa? Untuk terkait dengan penyerapan dan seterusnya. Insya Allah. Saya hari ini kan sudah 2,5 juta lebih untuk cadangan pangan yang kita serap. Oke. Artinya kalau nanti hitungan saya dengan untuk BPMT sampai Desember keluarlah kurang lebih 700 ribu ton. Ya. Ya kan? Ya. Katakanlah ada operasi pasar untuk kepentingan stabilisasi harga karena masa panen tidak ada. Ya. Ya kan? Katakanlah. Kita hilang 1 juta masih ada 1,5 juta akhir tahun. Sampai akhir tahun nanti. Ya. Artinya kan aman. Aman. Untuk menghadapi seandainya Januari, Februari, Maret belum ada panen. Betul. Karena mungkin cuaca. Keringan. Keringan. Kita keluarlah paling banyak 500. Ya. Berarti kita masih punya 1 juta dong. Tapi kan April, Mei sudah panen lagi, panen raya. Berarti kita serap lagi sebanyak-banyaknya kan. Nah itu yang sistem yang saya bangun sekarang. Saya yakin saya bahwa sampai tahun 2020 kita tidak akan import. Sampai 2020. Ya. Karena yang di pertahunan jagungan saya kan cuma beras. Ya. Ya kan? Yang saya kelola. Ya betul. Ya kalau semua saya bilang bisa. Oh sebetulnya siap. Siap lah. Sudah dibuktikan kok. Ya kan dengan adanya peraturan pemerintah itu kan sebetulnya arahnya kira-kira ke sana. Tetapi belum ya. Ya belum. Artinya gini kan. Kalau saya kira keinginan Pak Persia itu bagus ya. Beliau kan ingin semua masyarakat kita sejahtera. Kita kuat dari pangan dan segala aspek lah ya. Tapi kan kembali tergantung kepada pembantu-pembantu beliau. Ya kan? Kalau menangkap apa yang diingatkan Presiden dan dia bertanggung jawab. Ya kan? Akan tanggung jawab tugasnya. Kan kita sudah didelegasikan sebagian kewenangannya Presiden. Kepada kita. Ya kita kerja aja. Sesuai dengan apa yang menjadi amanah yang diberikan kita. Itu aja. Ya. Tadi beras pangan non-tunai. Itu nanti diserap di konsumen kan tidak wajib harus dari beras bulok misalnya. Sekarang wajib. Oh sekarang wajib ya? Sekarang beras wajib gini. Artinya yang utama adalah beras dari bulok. Karena begini. Karena kita sudah kualitas, sudah dijamin. Maka setiap nanti yang membeli berasnya bulok. Ya. Masyarakat yang penerima manfaat tadi. Yang penerima BPNT. Ya. Dia berhak melihat, memilih. Karena bulok itu ada beberapa produksi beras. Oke. Ada kualitas medium dan premium. Kita siapkan semua. Dan disitu nanti ada uji tanah. Di e-warung-e-warung. Ya. Dimana mereka akan menerima beras itu. Betul. Sudah saya perintahkan uji tanah. Oh sampai di e-warung ya ada uji tanah. Jadi uji tanah pakai reskukar kecil. Ya. Masyarakat sebelum menerima dia milih. Mau ya berasnya mana? Kalau yang ini, ini rasanya. Rasakan dulu. Oke. Yang ini, kayak ini rasanya. Milih yang mana? Gitu. Nah kita apa-apa? Wong kita negara kok. Ya. Kan kita itu produksi dalam negeri semua. Ya. Jadi itu dalam rangka, kan untuk memutus stigma tadi juga. Ya. Stigma bahwa beras bulok yang dulu yang dibagikan itu. Ya. Yang dulu namanya beras raskin. Ya. Kutuan dan seterusnya. Sekarang gak ada. Karena saya dari awal, sebelum kita keluarkan, beras itu dicek. Dan dicek melalui laboratorium. Ya. Ya kan? Itu sebelum dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan. Ya kan? Sebelum kita kemas menjadi beras BPNT. Oke. Nah, nanti ada berita acaranya. Ya. Laboratorium itu yang menentukan beras ini layak atau tidak dipakai. Hmm. Mutuhnya kayak apa. Ya. Itu kita sampel dengan berita acara kita simpen. Nanti kan beras kita distribusikan. Ya. Ke lapangan. Ya. Nah, kalau nanti akan kita sampel juga cek di lapangan. Di Iwarung. Berasnya ditukar gak di Iwarung? Oke. Bisa saja kantongnya tetap bulok. Oh. Tapi isinya bukan. Ah, betul. Nah, karena orang pasti segera. Nah, ini yang sekarang saya dengan tim Satgas Pangan. Sudah saya bikin sistem itu. Maka supaya jaminan pada masyarakat. Ya, karena masyarakat tidak mampu. Jangan dia sudah menderita, ditambah menderita lagi. Betul. Ya kan, gak boleh. Ya. Nah, kita jamin bahwa mereka mendapatkan beras yang layak. Nah, tadi bicara soal Satgas Pangan. Tadi kan artinya kan ada beberapa komponen di situ. Ya. Dan terlihat sekali dalam tiga tahun terakhir Satgas Pangan boleh dibilang sangat sukses. Ya. Bahkan ketika masa-masa yang biasanya zaman dulu selalu kita kenal, harga naik luar biasa. Ya. Resepnya apa sih sebetulnya? Kerjasama. Kerjasama. Ya, kita selalu kerjasama, komunikasi yang baik, kita selain terbuka. Dengan tujuan yang sama. Jadi kan kalau kita menemukan sesuatu, kita serahkan pada Satgas Pangan, karena itu dari kepolisian, dia yang menyelidiki kan. Ya. Nah, dia yang mengembangkan, membuktikan itu. Nah, itu kerjasama kita. Ya, ya. Dan kita harus tegas kepada perindakannya. Ya. Jangan main-main, gitu. Karena Satgas Pangan itu kalau tadi-tadi kalau dia tidak serius juga, berbahaya juga. Tapi saya kan sekarang yakin, percaya bahwa Satgas Pangan itu kan luar biasa sekarang. Buktinya sudah bisa menangani bagi macam persoalan di lapangan sehingga sekarang bisa stabil, bisa bagus. Mau liburan, mau menjelang puasa, menjelang, apa namanya, kebaran dari besar, itu harga cukup terkendali. Nah, itu kan tidak lepas dari pengalaman Pak Buas juga sebagai Arta Satgas Pangan ketika di kepolisian. Nah, sekarang kita bicara yang agak rileks, Pak Buas. Tentang cita-cita Pak Buas, kan terlihat sekali kalau kita lihat kan di kepolisian seperti ini tindakannya, di BNN seperti ini, di bulog pun juga rekerang lebih sama. Memang dari kecil pengennya jadi penindak atau bagaimana? Tidak lah, saya itu kan seperti gini, ayah saya kan seorang militer ya, Angkatan Darat, dia hanya menidik kita untuk kita hidup mandiri, kita bermanfaat buat bangsa dan negara. Kan misalnya gitu ya, kalau kita memilih profesi, kita harus bertanggung jawab pada profesi pilihan kita karena kita tidak ada yang maksa dan dipaksa, kan gitu ya. Berarti kuncinya, katanya saya dalam hidup itu, kita harus nating terus ikhlas, keikhlasan yang paling penting, ya kan. Dan menanangkan rasa bangga pada diri pribadi masing-masing. Bangga atas diri kita, statusnya apapun kita harus bangga. Karena itu kan pilihan kita hidup ya. Tapi bila katanya saya kita menjadi seorang abdi negara, maka jadilah abdi negara yang baik. Artinya sumpahnya abdi negara itu kan mengabdikan diri dia untuk bangsa dan negaranya, kan gitu. Jadi ya sudah, abdikan diri kamu kepada negara dan bangsamu. Maka saya dimana saja pemikiran saya, saya seorang abdi negara, gitu aja. Memang dari sejak remaja atau sedangnya, pengen, wah saya pengen seperti bapak deh jadi abdi negara. Sebenarnya karena kita selalu didoktrin, dididik seperti itu oleh almarhum Esa ya, maka yang melekat dalam pemahaman kita dari kecil sampai sekarang ya seorang abdi berbuatlah yang terbaik gitu lah. Kita kan kata ayah saya, kalau ayah saya dari sisi agama dia menyampaikan kepada saya bahwa manusia hidup itu adalah ujian cobaan untuk hidup di dunia yang sementara, kata ayah saya. Kapanpun kamu bisa mati atas gendak Tuhan, kata Allah. Nah sekarang sayang dong kalau kamu hidup yang sementara di dunia ini tidak bermanfaat. Karena kamu tujuannya adalah semua agama mengajarkan hidup ini ke surga bukan ke neraka. Nah itu ayah saya bilang. Maka manfaatkan hidup sebaik-baik mungkin. Syukur kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Untuk yang paling penting adalah manfaat dirimu sendiri dulu. Baru kamu bisa berbuat untuk orang lain. Baik itu untuk keluarga, orang lain, apalagi untuk bangsa dan negara. Itu secara umum. Tapi begitu saya jadi abdi negara, ayah saya sudah menyampaikan. Kamu sudah memilih jadi abdi negara. Maka pengabdian yang ada daripada dirimu. Nah kamu jangan lagi, kalau abdi negara itu mimpi aja gak boleh, apalagi berharap dan minta. Nah itu kata-kata ayah saya almarhum. Jadi kalau abdi negara, abdikan aja. Nothing terus ikhlas, kamu mau diapain oleh negara, terima. Karena itu kan sumpah janji kamu. Nah itu yang sekarang, sampai sekarang ada di pemahaman, pemikiran saya seperti itu. Nah sepertinya kayak sosok seorang ayah itu sangat menginspirasi. Apa betul? Atau ada sosok lain yang menginspirasi Pak Buas sehingga? Ya yang jelas yang pasti ayah saya yang mendasari awal. Kalau ibu dengan kelembutannya ya kan, kita dibina beda ya. Tapi begitu saya masuk di pendidikan militer waktu itu masih akabri, di situ juga ditempa saya seperti itu. Maka jadilah karakter saya seperti ini. Karakter yang sebagian orang kemudian mengatakan, pokoknya lurus, lempeng jalan ke depan. Ya memang itu sumpah janji akan gini. Setiap abdi negara, dia baik itu polisi, TNI, dan yang lainnya. Itu sebelum dia melaksanakan tugas, dia ada sumpah janji yang dibacakan, diucapkan. Ikrar. Dan ditanda tangan. Itu janji. Janji kita kepada Allah, kepada Tuhan yang mahu kuasa. Nah itu yang saya takut. Maka saya tetap berponan pada itu aja. Sumpah janji saya. Ya itu. Nah terakhir ini Pak Buas, target Pak Buas yang kira-kira Pak Buas canangkan di bulok ini apa? Golosnya apa? Ya seperti harapan masyarakat lah. Harapan negara ini peran bulok itu apa? Itu yang saya ingin capai. Kalau bulok ini sebagai penyedia pangan atau ketersediaan, terstabilisasi, jangkauan termasuk itu, ya kita kualitas termasuk itu, ya kita harus punya peran itu. Dan sekarang bulok juga harus dipercaya dengan masyarakat dong. Harus ada jaminan kepada masyarakat bahwa bulok itu bagus. Jangan seperti yang lalu-lalu. Kita tidak mendapatkan trust sampai hari ini. Selalu kita memang dibilang jelek. Terus karena kita sendiri juga tidak mau mewujudkan itu. Nah sekarang saya pacu semua anggota bulok. Ya kan? Yang tidak mau, keluar. Atau saya paksa keluar. Nah tinggal gitu aja pilihannya kan? Kamu keluar dengan baik-baik, atau saya paksa keluar. Nah selesai. Karena saya ingin bulok nanti ke depan, bahkan sekarang saya ingin punya cita-cita. Ya kan? Kalau untuk bulok saya boleh bermimpi. Tapi untuk diri saya, saya nggak boleh. Apa itu? Nah mimpi saya, bulok itu harus mempunyai king market. Atau negara itu menjadi king market. King market. Nah bukan sekarang ada supermarket. Ya kan? Di atasnya lagi? Iya. King market, rajanya. Rajanya. Rajanya pasar. Iya. Artinya kita harus mengasihkan rakyat ke negara. Ya. Jadi seperti saya melihat, ibarat negara diantara di Cina. Produksi pangan seluruhnya, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Cina, itu wajib masuk dulu kepada marketnya pemerintah. Ya. Negara. Untuk apa? Dikontrol. Gitu. Karena pangan betul-betul strategis ya? Harus. Dan itu jaminan kesehatan segala macam. Ya. Untuk masa depan negara itu kan manusia yang kualitas. Manusia kualitas itu manusia yang sehat, pandai, cerdas. Apalagi SDM nanti jadi fokus. Nah, fokus apa persilir kan situ SDM. Kita jaga pangannya. Jangan ada racun lagi, ada bahan pengawet. Nggak boleh. Ya. Nah, nanti harus masuk di king market. Nah, king market itu adalah bulok. Maka kita nanti punya gudang atau bentuk bangunan yang sangat besar. Di mana itu tempat masuknya seluruh produksi-produksi industri pangan. Harus melalui situ. Ya. Orang membelinya harus melalui king market ini. Mbak S.E. mau jadi penyalur, beli dari situ. Dikana negara sudah mengeluarkan ada jaminan. Ya kan? Halalnya, kesehatannya, kualitasnya. Nah, itu. Supaya tidak sewona-wona seperti sekarang. Ya. Itu kan boleh mimpi. Untuk kebaikan Indonesia ke depan dari pangan. Apalagi Pak Presiden sekarang kan harus kualitas SDM. Betul. Bahkan sejak kandungan gitu kan. Iya. Itu dari pangan kan. Betul. Coba kalau dikandungan dikasih makanannya yang beracun. Beracun, ya. Karena waktu saya di BNN itu kan ada bayi yang masih dikandungan sudah terkontaminasi narkotik. Karena ibunya mengkonsumsi narkotik. Nah, kalau sekarang ibunya mengkonsumsi makanan yang punya bahan pengawet, beracun. Kira-kira kandungannya akan sehat nggak? Kan tidak. Berarti generasi yang akan dilahirkan, generasi yang tidak unggul. Tidak sesuai dengan harapan Pak Presiden. Ini luar biasa. Keinginan Pak Presiden luar biasa. Dan itu sejatinya memang Indonesia ke depan harus dibangun seperti itu. Perlu waktu berapa lama? Saya kira tidak perlu waktu lama selama kita punya komitmen sama. Lima tahun? Bisa. Bisa ya? Bisa menurut saya. Lima tahun jadi king market? Bisa. Bulog. Sekarang sudah saya mulai. Oh. Nah, jangan dikira saya hanya mimpi. Saya sudah mau mulai. Jadi sudah mulai saya bangun, saya mau mulai. Sistemnya sudah saya bangun. Percontoh-percontoh saya bangun. Nantinya insya Allah kita mau kenalkan mulai hari pangan nasional. Nasional, ya. Nah, insya Allah. Kalau ini siap, kita mau perkenalkan. Nanti insya Allah Pak Presiden. Ini nanti ke depan kita bangun yang lebih besar. Baik. Nah, itu sistem yang kita bangun untuk Indonesia lebih baik. Semoga sukses. Amin. Betul-betul menjadi king market. Amin. Bulog. Dan terima kasih Pak Buas. Sama-sama. Atas dialog yang pendek tapi sangat bermanfaat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan pada masyarakat. Bisa diserap publik bahwa bulog yang sekarang dipimpin Pak Buas ini adalah bulog yang sudah berubah. Bukan bulog yang memproduksi beras yang kutuan lagi. Atau bukan yang menyimpan beras yang kemudian menghasilkan kutu. Tetapi bulog yang sudah betul-betul bereformasi, bertransformasi bahkan dan punya mimpi-mimpi besar untuk menjadi penyangga bagi kedaulatan pangan. Atau pembentuk kedaulatan pangan di Republik ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami baik di Youtube, Facebook, maupun di medkong.id. Saya Abdul Kuhar mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.